Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share untuk... PM sasarkan Radzi secara sistematik Peguam Bersatu Seorang Peguam Bersatu menduduh Perdana Menteri Honor Ibrahim menyalahgunakan agensi penguatkuasaan untuk mengganggu musuh politiknya. Terbaru ia melibatkan anggota Parlimen Putrajaya Radzi Jidin kata timbalan Ketua Biro Undang-Undang Bersatu Syahsalina Abdul Latif. Syahsalina berkata, masalah Radzi bermula pada Selasa hingga lepas lepas dia dituduh terlibat dalam amalan rasuah dengan Anwar. Ia kemudiannya disusuli oleh penyebaran dakwaan atas talian bahawa dia antaranya terlibat dalam kes rasuah melibatkan buku untuk murid prasekolah. Kemudian hari, dua hari lagi kemudian, setiap usaha politik Radzi ketika dia menjadi Menteri Pendidikan pula ditahan SBRM. Semua ini kata Syahsalina tidak mungkin satu kebetulan. Kronologi ini penting dan mengejutkan. Ia mencadangkan sasaran sistematik dan gangguan oleh badan penguatkuasa terhadap musuh politik, Perdana Menteri dan gabungan politik katanya. Radzi menafikan hantaran di media sosial mengaitkannya dan istri dengan projek percetakan buku agama J. Kav untuk prasekolah seperti yang didakwa. Bersatu menuduh PM mengejar Radzi dan seteru yang lain. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah dituduh menyalahgunakan kuasa agensi penguatkuasaan untuk memburu lawannya yang terbaru membabitkan Ahli Parlimen Putrajaya Radzi Jidil. Dalam satu kenyataan timbalan Ketua Biro Undang-Undang Bersatu, Syahsalina Abdul Latif berkata pengalaman Pahit Radzi bermula bereselesa di Parlimen apabila beliau dituduh melakukan rasuah. Terima kasih telah menonton!